Hai Leo, ketemu lagi dengan saya Maya Fidata di Youtube My Edutema TV Channel Untuk reading di penghujung tahun 2022 Ya, di Desember 2022 Enggak terasa kita sudah masuk di akhir tahun ya Sebentar lagi kita akan masuk ke tahun 2023 Apa resolusi kamu, apa perbaikan-perbaikan, apa impian yang ingin kamu dapatkan di 2023 Semoga semua diberikan kemudahan dan kelancaran ya Dan apa yang belum kamu dapatkan di 2022 ini Impiannya di sisa akhir tahun ini semoga dapat terwujud ya Amin ya Rabbal Alamin Oke Leo, selalu Maya ingatkan bahwa pembacaan ini bersifat general Atau bersifat umum ya Jadi bisa resonate, bisa juga tidak resonate Ambil positifnya aja Dan buang negatifnya King of Swords Bersiap diri menghadapi Apa ya, apapun yang terjadi itu kamu Kamu sudah menyiapkan strategi Untuk melangkah di 2023 Mau ngapain ya di 2003 Ada sebagian yang berencana untuk traveling Jalan-jalan Ada yang mungkin hijrah ya Berpindah tempat, rumah atau kantor Ini yang kamu cita-citakan ya Yang kamu harapkan Melakukan itu Oke kita lihat untuk di Desembernya ya Lebih ke Desembernya ini Begitu banyak impian Cita-cita Secara finansial Sudah bisa untuk menutupi Walaupun masih Apa ya, belum benar-benar stabil Tapi di kondisi ini Saat ini Kamu bisa untuk menutupi Apa yang memang kamu perlukan Disini saya juga merasakan ada Sesuatu yang agak kurang mengenakan Artinya di Di Pergaulan Di pertemanan Ada yang hasut-menghasut gitu Jadi Kalau itu memang terjadi sama kamu Ya Kamu sudah cukup tahu aja Ternyata memang Dia seperti itu Dan ini adalah Memang rencana semesta Rencana Tuhan ya Untuk Satu persatu Menyingkirkan orang-orang Yang memang Toksik Yang memang tidak baik Untuk kamu kelihatannya baik Di depan kamu Tapi Di belakang dia Seperti Menghasut Seperti Mengatakan hal-hal yang tidak Mengenakan gitu loh Tentang kamu Dan itu Akan terbuka Akan Akan kamu ketahui Ya Kamu gak usah Khawatir ya Biarin aja Jadi kamu memang Udah cukup tahu Bahwa Oh Seperti itu Orangnya Selanjutnya ada Four of swords Ya Dia Menikam kamu Memang cukup Menyakitkan ya Membuat kamu Terluka Karena Kemungkinan ini adalah Orang yang Memang dekat sama kamu Orang yang kamu percaya Tapi ya itu tadi Percayalah Bahwa Ini adalah Rencana Tuhan Yang Kamu diperlihatkan Sebetulnya Dia itu seperti apa Jadi Udah Cukup tahu aja Karakternya seperti itu Oke Leo Kita langsung buka Untuk Kartu afirmasi Positifnya Untuk Leo Di Desember 2022 Kartu Afirmasi Positif Aku berani Dan bisa Membela diriku Sendiri Hmm Ya Kalau kamu gak salah Ya kamu memang Gak melakukan Apa yang Dia omong-omongin itu Yaudah Berarti kamu Harus berani Untuk Menyatakan Pendapat kamu Gak usah takut Karena ada hukum karma ya Ada hukum tabur tuwai Nanti dia sendiri Yang akan menerima Akibat dari Perbuatan yang dia lakukan Oke Leo Terima kasih sudah menyaksikan video ini Jangan lupa dukung terus My Edutainment TV channel Dengan klik tombol subscribe Like, comment Dan share ke teman-teman yang lain Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih.